Gita, seorang wanita berusia 22 tahun, ditanggap polisi atas dugaan pencurian satu buah sepeda motor di parkiran showroom mobil di Desa Kacetimur, Kabupaten Bangga, Provinsi Bangga Blitung. Ia merupakan warga Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Panggal Pinang, Provinsi Bangga Blitung. Gita ditanggap oleh tim dua opsional Subdi 3 Jatan Rasnit Raskrimumpolda Babel pada Senin 1 Mei lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangga Pos Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Riki. Baik, pemirsa Tribuners dan Mei, bahwa dapat kami sampaikan terkait ungkap kasus yang berhasil dilakukan oleh Jatan Rasnit Raskrimumpolda Babelitung, di mana Gita, 22 tahun, yang merupakan seorang janda anak satu, pada Senin kemarin, tepatnya tanggal 1 bulan Mei tahun 2023, telah berhasil ditanggap oleh tim dua opsional Subdi 3 Jatan Rasnit Raskulda Bangga Blitung. Ia ditanggap karena atas tuduhan melakukan aksi pencurian terhadap satu motor yang sedang diparkir di sebuah soro mobil di desa KC Timur Kabupaten Bangga, Provinsi Bangga Blitung, di mana awal mula tertangkapnya Gita ini karena adanya laporan dari korban yang bernama Deo Gatra yang melaporkan langsung ke Polda Bangga Blitung. Dari laporan tersebut, polisi melakukan pencarian terhadap tersangka Gita yang di mana ia ditangkap di sebuah rumah kontrakannya yang berada di Kampung Opas, Kota Pangkal Pinang, di mana dari keterangan tersangka juga mengakui bahwa dirinya yang mencuri kendaraan motor merek Yamaha Vino warna hitam merah, di mana motor Yamaha Vino warna hitam merah ini telah dijualnya melalui forum jual beli atau Facebook yang ada di akun miliknya, di mana takut terjual dengan harga Rp 1 juta. Dari hasil penjualan itu, Polosian menyampaikan bahwa uang yang ia jual, hasil uang, hasil penjualan motor digunakannya untuk membeli narkoba dan membayar rumah kontrakan. Dan saat ini Gita telah ditahan di rutan Polda Bangka Blitung untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Begitu laporan dari Bangka Blitung kembali ke Mei.